Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Endang Di video kali ini Saya Mau membahas tentang Rendah bahu Ada yang Bertanya pada saya Rendah bahu Itu yang mana Terus Rendah bahu itu gimana Karena Pada Daftar ukuran itu kan Rendah bahu sudah Ditentukan ya Sudah ada ukurannya Baiklah Disini saya tunjukkan Rendah bahu itu yang mana Saya Diplak dulu ini ya Biar nanti untuk Petunjuknya ya Bentar Saya akan berhenti Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih. Nah, rendah bahu itu adalah turun bahu ya. Ini kan bahu ya dari ujung di sini. Ini kan lurus. Nah, lurus di sini. Saya kasih titik-titik ya biar nanti mengerti. Nah, ini. Terus di sini, ini adalah bahu tertinggi. Nah, ini bahu tertinggi. Nah, rendah bahu adalah turunnya bahu. Ya, itu ini ya. Dari lurus di sini. Nah, ini namanya rendah bahu. Ini. Nah, ini. Ini bisa diukur pakai tenggari atau pakai itu. Teram, ya. Kalau ukur pada orang, ya. Untuk di daftar ukuran, itu kan ukuran standar proporsional, ya. Itu ukuran standar proporsional itu untuk ukuran trakawati, gitu ya. Yang bodinya standar, gitu. Pas lakat, dan kadang-kadang orang kan memiliki bahu yang beda-beda, ya. Saya coba gambarkan di sini, ya. Anggap saja ini leher, ya. Ini leher. Nah, kelihatan. Nanti saya kasih selesai, ya. Nah, gini. Ini kan leher. Terus ini baku. Nah, terus sampai di menang. Nah, gini. Terus di sini, di belakang, di sini, ini lurusnya bahu yang paling tinggi. Nah, ini kita bisa ukur. Nah, gini. Jadi, nanti untuk menggambar pola ini, turunnya ini, itu. Nah, di sini. Ini namanya turunnya bahu. Nah, gitu. Kita juga tahu, ya, turunnya bahu seseorang itu juga berbeda-beda, ya. Ada yang pundak E itu tegap, ya. Anggap tinggi, gitu, ya. Tegap. Kan ada yang pundak E, anggap sembel, ya. Anggap sembel seperti ini. Biasanya. Nah, gini, kan. Biasanya orang-orang menggunakan spon. Spon atau busa penyangga untuk keseimbangan. Jadi, di sini kita tambahkan spon agar tampak proposional, gitu. Paham, ya, maksud saya? Nah, enggak harus. Misalkan untuk dewasa ada yang 3 cm atau 3,5 cm, gitu. Ya, enggak mesti, ya, kalau kita ukur turun bahu seseorang, tuh, macam-macam, ya. Ada yang, ya, itu tadi. Terus ada yang, itu, bahu-nya tegap, ya. Seperti ini. Nah, kan ada gitu, ya. Tegap sekali, gitu. Nah, gitu. Kan ini bahu, ya, atau pundak, ya. Pundak seseorang, itu kan beda-beda. Ya, paham, ya, maksud saya? Nah, itu. Kemarin ada yang bertanya tentang hal ini. Baiklah, di sini sudah saya berapkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang dimaksudkan, ya. Kalau pada daftar ukuran yang sudah saya tulis, itu standar proposional. Itu juga ada di buku pelajaran, ya. Saya bikinnya juga enggak asal-asal bikin, gitu. Itu juga referensi dari beberapa buku, dari berbagai buku, dari berbagai penulis juga, ya. Itu juga bukan buatan saya terus asal bikin juga, tidak, ya. Itu ada referensinya juga dari berbagai sumber yang saya catat, gitu, ya. Itu saya catat sebagai garis besar, ya. Itu pada umumnya seperti itu untuk ukuran standar proposional, ya. Untuk ukuran badan juga standar proposional, ya. Kalau bodi seseorang kan ada yang kecil terus pendek, terus ada yang gemuk terus pendek, kan gitu, ya. Terus ada yang kecil terus tinggi, kan ada juga, gitu, ya. Jadi, nanti kita bisa menyesuaikan pola itu sendiri disesuaikan dengan bodi yang kita temukan. Kalau kita misalkan terima jahitan pada seseorang itu, kita lihat, ya. Kita lihat bodinya ada yang krempeng, ada yang temuk, ada yang montok. Itu kita sesuaikan nanti untuk pembuatan polanya juga. Kita harus bisa merubahnya sendiri, ya, disesuaikan sendiri, ya. Nanti kita akan belajar satu-satu, pelan-pelan, bagaimana cara merubah pola dasar, ya. Sesuai dengan bentuk bodi seseorang, ya. Kita akan belajar satu-satu, ya. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.